Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saya lagi kepikiran ide bisnis yang bisa dibilang ngawur sih Jadi, kalau saya sih untuk melatih sense bisnis saya Atau mungkin sudah terbiasa juga Jadi kalau saya melihat sesuatu tentang ya Yang bisnis gitu Entah di jalan, entah dimanapun itu Saya kepikiran sesuatu aja ide-ide liar Saya misalkan melihat ada kontrakan kosong Ini kira-kira apa ya di sini apa Walaupun ya nggak akan dikontrakin juga Tapi saya melatih sense bisnis saya dengan seperti itu Terus misalkan ada, oh ini kafe yang biasanya Bukan biasanya, sering lewat Dulu buka nih, tiba-tiba tutup Wah ada apa nih Biasanya saya diskusi sama istri Oh ini kenapa ya tutup Intinya saya melatih sense atau Ya sense ya Untuk menguji ide bisnis Bukan menguji Ya sense aja Sense aja ide bisnis Sehari-hari Itu yang saya lakukan Dan ini saya lagi kepikiran sesuatu yang Mungkin lebih ngawur dan saya mau share disini Karena mungkin siapa tau ada yang bisa eksekusi Karena saya nyaris Gak mungkin saya bisa eksekusi Yaudah bisnis ini, yaitu apa? Yaitu Ntar Ada pesawat Yaitu apa? Yaitu PLTM Alias pembangkit listrik Tenaga manusia Jadi kan sekarang lagi rame ya soal baterai Soal EV Electric vehicle Atau mobil listrik, motor listrik dan seterusnya Kenapa saya bilang tenaga manusia? Karena saya kalau misalkan jalan gitu ya ke depan komplek Jajan gitu ya Saya perhatikan si abangnya itu atau si mamangnya itu Gak sibuk setiap saat Jadi mungkin dari Mereka kan standby itu mungkin dari jam 7 pagi Karena nangkep orang anak sekolah Dan sampai jam 5 Nangkep Orang pulang kerja Berarti kan At least Berarti 8-9 jam Standby di Gerobaknya itu Dan saya lihat Banyak nganggurnya Mungkin dari Mungkin dari 10 jam itu Kerja benerannya itu Ya Nyuci piringnya Terus Masaknya dan sebagainya Ini contohnya Abang Batagor gitu ya Paling ya cuman Produga saya sih Paling cuman 4 jam 5 jam gitu Karena kan gak semuanya laris ya Beda halnya Kalau misalkan kok si abangnya memang laris manis yang sibuk setiap saat Ya katakanlah beneran 4 jam Dan 6 jam ini kan nganggur ya 6 jam ini nganggur Dan sering banget saya lihat si abang-abang itu nganggur Ya mungkin bukan nganggur ya Ada berkegiatan mungkin Nonton tiktok Terus Main mobile legend Atau nonton Atau ngerumpi Nah itu kan sayang ya Sayang banget Mungkin gak ya Si abang-abang yang nganggur ini Tenaga mekaniknya dipakai Terus jadi baterai Karena dulu Waktu mahasiswa Saya pernah punya Center ya Center yang Yang gak ada baterainya Tapi pakai mekanik Saya gini-giniin Dia nyala Ada kok produknya Waktu itu saya dapetnya dari mana ya Saya lupa Saya yakin masih ada Dan kalau misalkan itu bisa dimodifikasi Entah gimana caranya Sehingga si abang-abang yang nganggur ini Yang lagi nungguin dagangan ini Dia mekanik Entah pakai tangan Entah lari mungkin Entah kayak ngulek Terus disimpan di baterai Terus jadi bisnis Dijual Siapa tahu bisa Gak tahu Karena itu intinya adalah Idol ya Idol si abangnya idol Ya kalau misalkan Waktu idolnya bisa jadi duit Kenapa enggak Nah Inilah ide-ide gila saya Ide ngawur saya Dan Saya gak mungkin eksekusi Karena gak ada Gak ada ilmunya Tentang kelistrikan Tentang elektrikal Gitu saya gak punya ilmunya Dan siapa tahu disini Ada orang elektrik Atau yang ngerti soal-soal listrik Komen dong di bawah Ide bisnis ini Mungkin gak ya dilakukan Dan saya belum nemu contohnya sih Belum nemu contohnya Kalau gak salah Dulu pernah ada ya Kalau di Bandung Listrik tenaga manusia itu Pakai sepeda Jadi di komplek Ada sepedanya Jadi kalau untuknya lagi Lampu jalan Atau mungkin disalurkan Ke rumah juga Mungkin bisa Jadi orang-orang komplek Harus bersepeda dulu Itu ngegerakin Ngegerakin turbinnya Terus kesimpan ke baterai Atau kemana ya Gak tahu saya juga Sehingga bisa Sehingga bisa Ngidupin jalan Ya gitu aja teman-teman Ide gila ini Mudah-mudahan ada Insight dari sini Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh